Bahan pertama kita gunakan 1400 ml santan kelapa Selanjutnya kita gunakan 420 gr gula merah 2 lembar daun pandan 1,4 sendok teh garam Ini kita masak dengan menggunakan api sedang Aduk hingga tercampur rata dan pastikan gula merahnya larut Sekarang kita masukkan ke dalam wadah Buang daun pandannya Kemudian ini kita aduk hingga santannya dingin Selanjutnya kita gunakan 350 gr tepung beras atau sekitar 35 sendok makan 170 gr tepung tapioca atau sekitar 17 sendok makan Setengah sendok teh vanili bubuk boleh diganti dengan pasta vanila Aduk semua bahan hingga tercampur dengan rata Aduk kembali adonan gula merah Masukkan ke dalam bahan kering Ini kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk hingga tercampur rata Buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, share, subscribe Dan tekan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Setelah itu adonannya kita angkat Kemudian ini kita saring agar tidak ada bahan yang bergerindil Adonannya kita aduk kembali hingga tercampur rata Sediakan loyang Tambahkan sedikit minyak goreng Oleskan hingga merata di bagian dalam loyang Sebelumnya saya sudah memanaskan kukusan Masukkan loyang ke dalam kukusan Aduk terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam loyang Kemudian masukkan 4 centong adonan ke dalam loyang Tutup dan kukus selama 5 menit dengan api sedang Setelah 5 menit buka kukusan Kemudian masukkan kembali 4 centong adonan ke dalam kukusan Pastikan adonan selalu diaduk sebelum dimasukkan ke dalam loyang Lanjutkan kukus selama 5 menit Dan ini kita lakukan hingga adonannya habis Setelah adonan sudah dimasukkan semua Ini akan lanjut kita kukus selama 25 menit Setelah 25 menit buka kukusan Hmm aromanya enak banget Kue lapisnya kita biarkan dingin dulu baru dikeluarkan dari loyang Setelah sudah dingin kita keluarkan dari loyang Kue lapis gula merahnya cantik banget Teksturnya kelihatan lembut dan kenyal Pastikan pisau yang digunakan Pastikan pisau yang digunakan dilapisi dengan plastik wrapping Atau boleh dioles dengan minyak goreng Agar tidak lengket pada saat kita potong Tekstur kue lapisnya sangat lembut dan halus banget Kue lapis gula merah Kue lapis gula merah siap untuk disajikan Teman-teman bisa lihat sendiri lapisannya mudah lepas Hmm ini enak banget Lembut Kenyal Manisnya pas Hmm Enak banget guys Benar-benar bikin nagih Selamat mencoba resepnya teman-teman Saya rekomendasi buat cobain Ini enak banget Dan terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Terima kasih.